Aceh ini banyak ahwal yang menikahi syarifah Ulama-ulama yang menikahi syarifah Yang dilarang bagi kami untuk menikahi syarif ataupun syayid Itu gak dibolehkan bagi kami laki-laki di Aceh Nah, itu larangan keras Kalian anak-anakku jangan sesekali menikahi syayid ataupun syarif Itu ada larangan Walaupun larangannya tidak bersifat umum Tidak diumumkan, kita punya akal Kalian jangan nikahi si bahar misalnya Habib jangan dinikahi Syarifah jangan dinikahi Eh, syayid jangan dinikahi Syarif, kalau syarifah gak apa-apa Menikah katanya Zina Ajaran apaan itu 11-12 itu, seperti Al-Zahidun Mana tuh Jadi pernikahan sepufu itu Orang yang melihat bahwa kalangan daripada di luar, daripada sukunya itu adalah Rendah, itu ada di dunia Misalnya orang Yahudi Orang Rusia Orang Jerman Dulu ya, dulu Kalau di Indonesia orang Aceh Itu dulu ada Ada dulu Seiring perkembangan zaman kita ubah itu Kita lawan itu Kamu gak boleh nikahi orang dari sini Kamu gak boleh nikahi orang dari sini Kamu harus menikah dengan keluarga kita Keluargamu yang perempuan Jangan nikahi dengan itu Keluargamu harus sesamamu Nah, misalnya keluarga saya Itu harus sesamamu Dulu makanya keluarga saya itu menikah Dengan keluarganya sendiri Contohnya Kakek saya menikah dengan nenek saya Bukan dengan orang lain Awas T.I.J. Wahyu turun ke Petamburan Kayaknya ada Malaikat Jibril Jadi ada perubahan ajaran Jangan gitulah Bang Itu memang Awalnya kau sidah dulu Ya Habibana Ya Habibana Habib Rizik Shihab Engkau lah imanku Engkau lah imamul muslimin Lama-lama solawat Bahkan Ada Ya Ada Kesidahnya sama dengan Kesidah orang Syiah Nah Di orang Syiah itu pake Husein Kalau ini pake Rizik Imam Husin Kalau ini imam Rizik Imam Besar Imam Bongsor Gue bilang imam bongsor Mereka marah Terus gue harus bilang apa Gue bilang imam kurus Imam Kerempeng Kan gue fitnah Eh bongsor lah Singkatannya Ibe Imam Buncit Imam Bongsor Imam Bebal Aceh Galeri Labbaik Labbaikaya Habib Kita gak ditanya Siapakah Habib yang dulu kau jadikan sebagai Tuhanmu Kau sebagai muhibbinnya Gak ada ketika kita mati Gak ada Siapa Tuhanmu Apa agamamu Siapa imammu Siapa nabimu Siapa Habibmu Gak ada Gue kagak mau Kagak ikut Kagak ikut gue Kagak ya Habib Kagak Mau kalian klaim apapun Mudah silahkan Kagak Ikut gue Gue ikut Ulama Yang benar Mengajarkan agama Bukan ulama suh Bukan ulama asum Tapi ulama Yang betul-betul Warah Warah satul ambiya Itu Gak jelas orang kita gak ikut Oh ada dari kalangan Habaib Atau dari kalangan Baalawi Yang jadi ulama Ikut Kalau memang ulama Tapi kalau ngajarin kagak benar Ada Habib Mi'raj Sehari 70 kali Kuasanya 4 tahun Umur 6 tahun Kuasanya 4 tahun Gak tidur 30 tahun Gak merapatkan belakangnya Ke benda apapun Selama 17 tahun Udah gak 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 Begitu Ajaran Islam itu jelas TIJ mengatakan Sudah basi Kalau memang punya nyalikan Itu kemarin Ada saya lihat video potongan Ngaku sebagai komunis Emang mau ente pertumpahan darah Masih berani masyarakat Di Indramayu langsung datangi ke pondok Bukan dongeng Bagi engkau Yang mempelajarinya dengan akalmu Kau akan menemukan Bahkan hal-hal yang tidak Masuk akal Tetapi diterima oleh akalmu Kenapa? Karena kebenaran Kebenaran itu Tanpa dipaksakan Bagi seseorang yang mempelajarinya Maka dia akan semakin kagum Ketika gue pelajari si bahar Bukannya kagum Semakin mual gue Ketika kita mempelajari sesuatu Untuk mencari kebenaran Ketika kita menemukan kebenaran Pada ianya itu Maka kita semakin kagum Semakin takjub Semakin luar biasa Semakin beriman kita Tapi kalau cerita dongeng orang ini Semakin gue pelajari Semakin gue anggap sampah Semakin gue pelajari Semakin sampah Enggak ada isinya Kosong melempong Seperti perut beduk Faham ya? Faham Begitulah Kalau kita menemukan kebenaran Ketika kita menemukan Sebuah kebenaran Kita mempelajarinya Kita akan semakin yakin Dan kagum Dan kita tidak akan pernah Melepaskannya lagi Ada kenikmatan disitu Ada kepuasan disitu Karena ilmu ada keputusan Ajaran kita ada keputusan Enggak ngambang Enggak ada kata begini Pokoknya percaya Kalau enggak percaya Begini-begini Enggak begitu Apa yang membuat saya harus percaya? Gitu Kenapa? Selain daripada konsumsi Dohir kita Ada konsumsi batin Ketika berbicara konsumsi batin Itu tidak bisa lagi diungkapkan Dengan kata-kata Itu adalah rasa Api yang kau pegang Panas Es yang kau pegang Dingin Sulit untuk menjelaskan Rasa dingin seperti apa Beda dengan rasa dingin Yang kita lihat Yang kita rasakan ini Bilang aja Enggak ada nyali Karena memang mereka pasang Apa? Tameng Banyak kali alasan Kayak polisi India Memang Mereka kan udah balik Gue bilang apa nih? Kalau enggak gini Enggak bisa makan ya Kasihan hidup cari uang ODGJ betul Kalau enggak demo Ya enggak makan Lah betul Pakai corong keluar-keluar Apalagi nanti 2024 Celang pemilu Harus nyari isu lah Isu PKI Udah kagak laku Gulingkan Jokowi Kagak laku Intrujen hitam Kagak laku Si paling pejuang Udah kagak laku Sekarang nyari tumbal mana Yang ada Sikat-sikat Pahlawan kemaleman Ujar T.I.J Ini loh dingin Kalau kita pegang S.O. Itu dingin gitu Faham enggak? Dia ada keputusan Enggak ngambang Kalau ngambang Habib itu yang ngomong Habib Fulan yang ngomong Ustadz Fulan yang ngomong Ulama Fulan yang ngomong Udah masih ngomongan orang lain Maka setiap dari kita Ada keputusan masing-masing Janji ketika kita Ditiupkan ruh Di alam kandungan Itu kita bawa Masing-masing kita Dan semuanya tidak sama Yang paling sederhana saja Jodohmu Rizkimu Mautmu Ajalmu Pahlawan kemaleman Pahlawan kemaleman Pahlawan kemaleman Pahlawan kemaleman Sejak dulu Kala Tetap di Ujar-ujar bangsa Terima kasih telah menonton